Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa dan dosen ekonomi syariah serta parasitifitas akademik Universitas Gunadharma di program acara literasi ekonomi syariah tentang asuransi syariah Senang sekali saya Mega Oktoviani dari program studi ekonomi syariah dapat mengisi layar kaca pemirsa UGTV di hari ini Tayangan pada hari ini dapat saksikan kembali di 32 UHF TV Digital atau channel 54 UHF TV Analog atau www.tv.gunadharma.ac.id atau www.ugtv.co.id atau lebih mudah diakses atau download di App Store atau Play Store atau bisa disaksikan juga kembali di Youtube UGTV Official Jangan lupa like dan subscribe Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari program studi ekonomi syariah Beliau adalah Ustadz Dr. Rizkayanto Insinyur MM Beliau merupakan ketua program studi ekonomi syariah Universitas Gunadharma dan juga salah satu penggiat dakwah ekonomi syariah di Indonesia Assalamualaikum Pak Rizkayanto Waalaikumsalam Waduh ini luar biasa ini Bu Mika Alhamdulillah sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat Bu Kita calling down dulu ya Pak ya Kira-kira sekarang ini aktivitas Bapak apa ya Pak Waduh ini pandemi ini ya lebih sering di rumah aja nih Mbak Jadi apalagi ini sudah tiga hari terakhir hujan terus ini Jadi lebih seringnya perjalanan mau ke UGTV ini juga Tadi agak sedikit terkendala hujan yang kurang bisa ditebak gitu lah Yang jelas sehat Pak ya Alhamdulillah sehat yang penting itu Baik terima kasih ya Pak Rizkayanto Baik Pemirsa UGTV Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiga subtopik Yang pertama adalah berbicara tentang apa sih asuransi syariah Dan perbedaan dengan asuransi konvensional Selanjutnya kita akan membahas tentang akad dan mekanisme asuransi syariah Selanjutnya kita akan membahas apa sih sejarah dan perkembangan ekonomi syariah Atau asuransi syariah Pada satu jam ke depan kita akan membahas tiga topik tersebut Kami mengucapkan selamat mengikuti program acara literasi ekonomi syariah Tentang asuransi syariah Baik berbicara asuransi syariah Kita kenal pasti bahwa Yang kita pernah mendengar Asuransi yang tidak ada kata syariahnya Nah kita mendengar Tausiah ataupun penjelasan dari Ustadz Rizkayanto Apa sih tentang asuransi syariah itu sendiri Dan apa perbedaan dengan asuransi konvensional Terima kasih Mbak Mika sudah mengantarkan ke topik yang insya Allah akan kita coba bahas bersama hari ini Untuk yang pertama Kita akan coba terlebih dahulu mengenal ya Perbedaan utama antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional Seperti yang pernah kita bahas di literasi sebelumnya Perbedaan utamanya tentu saja adalah Semua transaksi di keuangan syariah itu adalah non ribawi Itu yang paling dikenal umum ya Tapi sekarang kita perlu pahami terlebih dahulu Apa itu asuransi ya Nah ini ada review sedikit ya Bahwa asuransi itu fokusnya atau titik pokoknya itu berada di kata risiko Nah jadi semua orang hidup di dunia Terutama dalam hal bermuamalah Berinteraksi apalagi bertransaksi Kalau di dunia keuangan itu menghadapi risiko Jadi itu sudah sesuatu yang alami ya Risiko itu mesti ada Nah masalah yang harus dikerjakan oleh semua orang dalam menghadapi risiko itu adalah Paling tidak itu mengurangi Mungkin perlu kita tekankan dahulu disini Bahwa risiko itu tidak bisa dihilangkan ya Paling banter ya cara-caranya ini yang bisa kita lihat Dengan cara dikurangi atau direduksi Diterima ya Ada yang bisa menerima risiko itu Jadi ya bagaimanapun konsekuensinya Ada orang yang menerima Mau menerima risiko itu Atau kalau tidak dihindari ya Dan yang terakhir itu ditransfer Atau dipindahkan risikonya Tapi yang jelas pasti risiko itu tidak bisa dihilangkan Nah masalahnya sekarang Risiko itu sudah pasti ada Cuma beras besarnya berapa Kita tidak mengerti sekarang Bagaimana caranya itu di Paling tidak ya di Apa namanya Dikurangi atau dihindari Atau dipindahkan Nah ini adalah Cara-cara yang digunakan Dalam menjalankan sebuah usaha asuransi Ya Jadi Kata kuncinya ada di risiko ini Nah masalahnya sekarang Ini ada apa namanya Konsep risiko ya Secara umum yang Kita bisa lihat bersama-sama Ditampilkan di Undang-undang nomor 2 tahun 1992 Pasal 1 Titik 1 Yang isi lengkapnya Mungkin terlalu lama Kalau kita Baca secara lengkap Tapi yang jelas isi lengkapnya itu adalah Sebuah Apa namanya Konsep yang mengatur Antara Perusahaan asuransi Itu sebagai penanggung Mengikat diri dengan Nasabahnya itu sebagai tertanggung Siapa yang mempunyai Menghadapi risiko Itu adalah si Tertanggungnya Nah Karena si tertanggung itu menghadapi risiko Si perusahaan asuransi Atau si penanggung itu Menawarkan diri Dalam hal jasa mengelola 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 keuangan Si tertanggung Bagaimana caranya Supaya nanti Apabila risiko itu Benar-benar terjadi Maka Ya bisa di Kurangi Dimitigasi Atau Bahkan kalau bisa Ya di eliminasi Tapi yang jelas Dalam konteks ini Secara umum Risiko itu Dipindahkan Ditransfer Kalau disini Jadi risiko Yang dihadapi tertanggung Itu ditransfer Ke si penanggung Gitu ya Nah Caranya bagaimana Nah itu yang mungkin Banyak orang yang kita Sudah Ngerti ya Nah unsur pokoknya Ada tiga Ini mungkin bisa Kita review Bersama-sama sedikit Unsur pokoknya Tadi ya Risiko Dan yang kedua Premi Dan yang ketiga Ganti rugi Jadi unsur pokok Dari Mekanisme Penjaminan Atau Penghindaran Atau Pemindahan Risiko itu Ada tiga ini ya Yang pertama Jelas ada risiko Itu yang jadi objeknya Kemudian yang kedua Adalah Preminya Itu adalah Sebuah besaran Yang nantinya Akan Dikelola oleh Si perusahaan Asuransi itu Apabila Nanti di satu saat Risiko itu Benar terjadi Dihadapi oleh Si Atau dialami oleh Si tertanggung Maka Semuanya Yang akan Mengatur Itu adalah Si perusahaan Asuransi Nah Itu akan Tertermin dari Realisasinya Berupa Ganti rugi Bertanggungannya Bagaimana itu Mekanismenya Yang ini mungkin Umum sudah lebih kenal ya Walaupun Kalau kita lihat Kenyataannya Di Indonesia Risiko Apa namanya Dana Yang terkumpul Untuk Apa namanya Industri keuangan Di asuransi ini Masih kalah jauh Kalau misalnya Kita bandingkan Dengan bank Apalagi dengan Pasar modal Berbeda Berbeda Kalau di negara-negara Yang sudah Maju keuangannya Kita ambil Contoh saja Di Amerika Di sana itu Dana Publik Yang terkumpul Paling besar Malah asuransi Artinya Mungkin Kalau buat Orang Amerika Lihat kondisi Di sini Banyak orang Yang belum punya Asuransi Itu sesuatu Yang aneh Ini Kok Serasa ini Hidupnya Sudah merasa Aman Gak punya Asuransi Sama sekali Itu Buat orang sana Mungkin aneh Jadi kalau Di masyarakat modern Semua-semuanya itu Mungkin sudah Semakin Sadar Dengan Konsep Risiko itu Sehingga Untuk menjalankan Segala sesuatu Itu perlu Dijamin Keamanannya Lebih lancar Kedepannya Maka mereka Menggunakan Mekanisme ini Nah Di kita itu Belum ada Nah sekarang Itu yang kita Pahami di umum Di konfesional Sama ini Nah bedanya Dengan syariah Itu apa Begitu ya Nah Saya sedikit Berikan Apa namanya itu Walaupun Perdefinisi Lebih jelasnya Nanti panjang Tapi ini sedikit aja Yang bisa kita Baca bareng-bareng Di sini Kalau dalam Konteks syariah Maka Yang namanya Asuransi Ada gak Ada sih ya Cuma sekarang Bedanya apa Bahkan ini Sebetulnya Mekanisme sudah Berjalan Pada saat Jamannya Rasulullah Dan sebelumnya Bahkan sebelum Rasulullah Rasulullah itu Menerapkan Nanti kita bisa lihat Di sejarahnya Dengan menggunakan Apa namanya itu Mekanisme yang sudah Pernah berjalan Sebelum Masa beliau Nah Intinya seperti ini Yang membedakannya Bahwa kalau di Syariah Asuransi itu Adalah sebuah Usaha Kerjasama Kata kunyian itu Kerjasama Untuk saling Melindungi Dan tolong Menolong Nah sekali lagi Jadi selalu yang Diket depankan Di Di syariah itu Ini ya Agak dikurangi Apa namanya itu Porsi komersialnya Selalu itu Yang di Kedepankan Adalah Ohwahnya Di sini Konteksnya itu Melindungi Dan Saling tolong Menolong Nah nanti Nanti akan kita Bisa Lihat Jelas Lebih Apa Secara Lebih Definitif ya Dari Sikema Diagramnya Apa itu Yang membedakan Antara konvensional Dengan Syariah Tolong Tolong Antara sejumlah Orang dalam Menghadapi Kemungkinan Atau Potensi Musibah Itu Bersama-sama ya Dan itu Dibuat dalam Sebuah Perjanjian Jadi Yang namanya Perusahaan Asuransi Kalau di Syariah Itu Itu mereka Cuma Sekedar Apa ya Ya semacam Amil Semacam Amil Tapi Benar-benar Apa itu Interesnya itu Bukan di Bagian Amilnya Nanti dari Kalau di Zakat itu Kan 8 asnaf Itu kan Ada Hak Amilnya Kalau di Zakat kan Orang lain Yang berzakat Orang lain yang dapat Biasanya gitu Iya Kalau di Asuransi Gimana Pak Ini bareng-bareng Jadi Yang namanya Nasabah Di satu Perusahaan Asuransi Itu bareng-bareng Mereka itu Bareng-bareng Ya Anggap aja Sebagai Sebuah Kekeluargaan Tapi punya Objektif Yang sama Objektifnya adalah Dalam rangka Nanti untuk Bersama-sama Menghindari Kemungkinan Risiko Atau Adanya musibah Yang kira-kira Itu sama Di antara Kalau Bersama Jamaah Kira-kira Sama Nah Perusahaan Asuransinya Itu sekedar Membantu Memfasilitasi Sini Saya Apa namanya Saya catatkan Dana terkumpulnya Saya catatkan Sini Saya catatkan Kejadian-kejadian Yang mungkin Menimpa Salah satu Di antara Peserta Begitu Agak Di belakang Layar Lebih di belakang Layar Kalau di Sariah Itu perusahaan Asuransinya Kalau di konvensional Dia yang mengatur Nah Mungkin kita bisa Lihat Ini Apa namanya Definisi lebih Jelasnya Mungkin kita bisa Lihat langsung Disini Apa namanya Perbedaannya Itu ya Perbedaan Utamanya Disini Kalau di Konvensional Di konvensional Itu Bisa kita Lihat Ini Diagram Singkat Saya Ambilkan Dari Asuransinya Sariah Alliance Itu Kalau di konvensional Masing-masing Peserta Itu Nasabah Di perusahaan asuransi Itu adalah Nasabah Nasabah Yang Membayar Premi Membayar Premi Yang Apabila Nanti Risiko Itu Terjadi Ya Sudah Itu Ilang Ya Sebagai Apa namanya Sebagai Beban Yang memang Harus Ditanggung Berbeda Dengan Kalau yang Di Asuransi Sariah Kalau di Asuransi Sariah Masing-masing Nasabah Itu Namanya Bukan Tertanggung Tapi Namanya Itu Peserta Jadi Mereka Itu Bareng-bareng Peserta Dan Dana Dibayarkan Itu Bukan Premi Tapi Bisa Dilihat Disitu Mereka Menyalurkan Sebuah Kontribusi Berarti Kalau di Konvensional Saya Sendiri Saya Asuransi Itu Untuk Saya Sendiri Gitu Pak Kalau Konsep Tolong Menolong Gitu Pak Iya Berarti Kalau Di Sariah Saya Asuransi Bapak Asuransi Tolong Menolong Gitu Pak Benar Jadi Lebih Ditekankan Ke Uhwah Seperti Itu Kira-kira Mungkin Jelasnya Nanti Bisa Kita Lihat Strukturnya Bagaimana Detilnya Seperti Itu Seperti Jadi Memang Ada Perbedaan Yang Sangat Mendasar Gitu Pak Dimana Konvensional Itu Agak Sedikit Menekankan Pada Diri Sendiri Tapi Sariah Lebih Kepada Gotong Royong Tolong Menolong Tadi Sempat Selet Selet Ada Pada Kata Tahun Tahun Tolong Menolong Saling Melindungi Jadi Karena Merasa Saling Melindungi Ada Saudara Yang Ada Musibah Rencana Bencana Kita Lindungi Berarti Orang Orang Yang Masuk Dalam Situ Orang Orang Yang Tolong Menolong Benar Kita Tahan Dulu Kita Jedah Sebentar Dalam Pembahasan Baik Pemirsa UGTV Kita Jedah Dulu Insyaallah Nanti Kita Akan Menyambung Pada Akat Asuransi Dan Bagaimana Mekanisme Asuransi Jangan Kemana Kita Kita Akan Kembali Pada Jedah Berikut Baik Pemirsa UGTV Terima Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Tentunya Pada Program Literasi Program Studi Ekonomi Syariah Dengan Topik Melanjutkan Pembahasan Yang Segmen Pertama Yaitu Tentang Akat Dan Mekanisme Asuransi Syariah Oke Channel 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 Anda Anda Bisa Saksikan Pada Di Youtube UGTV Ovisial Jangan Lupa Like Dan Subscribe Atau Channel 32 UHF TV Digital Atau Dengan Channel 54 UHF TV Analog Atau www.tv.gunadharma.ac.id Atau www.ugtv.co.id Atau Untuk Lebih Praktis Dan Lebih Mudah Anda Bisa Unduh Di Playstore Atau App Store Oke Kita Melanjutkan Pembahasan Yang Tadi Tadi Ini Kita Membahas Tentang Perbedaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional Nah Tadi Sempat Kita Membahas Tentang Akat Takaful Dan Akat Tahun Yang Saya Baca Tadi Nah Kira-kira Pak Apa Si Akat Di Asuransi Syariah Selain Yang Bapak Jelaskan Di Segmen Pertama Tadi Dan Mekanismenya Seperti Apa Pak Karena Kita Enggak Pernah Tau Asuransi Syariah Ini Modelnya Seperti Apa Baik Terima Kasih Mbak Mega Jadi Seperti Yang Sudah Sedikit Disingung Di Depan Inti Yang Di Ditekankan Di Dalam Asuransi Syariah Sama Ya Kalau Yang Jadi Fokus Atau Objek Itu adalah Risiko Cuma Masalah Sekarang Penanganannya Untuk Meminimalisi Risiko Seperti Apa Sudah Barang Tentu Kalau Yang Di Konvensional Kita Enggak Ngerti Angkat Nah Ini Mungkin Bukan Bicara Angkat Lebih Dahulu Tapi Mekanismenya Itu Apa Yang Ditekankan Sudah Sedikit Di Di depan Juga Tadi Bahwa Yang Lebih Dikedepankan Itu Adalah Masalah Tabaruk Ya Dan Ta'awun Tolong Menolong Dan Saling Melindungi Antara Peserta Nah Semua Kebutuhan Dari Para Peserta Itu Nanti Akan Difasilitasi Akan Dibantu Oleh Perusahaan Asuransi Dalam hal ini Mereka Sebagai Sebuah Fasilitator Tapi Kebutuhan Dana Dalam hal ini Apa Namanya Uang Katakan Kalian Itu Semuanya Benar-benar Menjadi Wewenang Atau Menjadi Masih Haknya Si peserta Kalau Di Perusahaan Asuransi Paling Sedikit Menerima Semacam Ucrah Tapi Tapi Kalau Penanganan Meminimalisir Risikosi Para Peserta Murni Semuanya Memang Ya Milik Peserta Jadi Kalau Dalam hal Kepemilikan Dana Yang Terkumpul Atau Kontribusi Yang Terkumpul Itu Sangat Beda Kalau Yang Di Konvensional Premi Dibayarkan Semuanya Sudah Milik Perusahaan Kalau Di Perusahaan Asuransi Ada Kontribusi Atau Share Dana Dari Masing-masing Peserta Itu Semuanya Terkumpul Itu Murni Masih Milik Peserta Milik Peserta Perusahaan Si Perusahaan Tidak Mempunyai Kepemilikan Apapun Berarti Sifatnya Perusahaan Itu Hanya Menampung Atau Menitipkan Iya Kalau Nanti Ada Skemanya Ada yang Skemanya Itu Dananya Itu Di Investis Di Investis Di Investasikan Nah Investasikan Kemana Itu Nanti Tergantung Kesepakatan Kalau Dalam Konteks Skema Yang Satis Katakan Itu Biasanya Menggunakan Akad Mutu Berubah Mereka Dalam Ini Jelas Berarti Para Si Peserta Itu Sebagai Pihak Yang Memiliki Dana Kemudian Si Perusahaan Asurantinya Sebagai Pihak Yang Mengelola Atau Menggulirkan Dananya Dalam Investasi Yang Sesuai Sarita Oke Nah Ini Saya Tampilkan Dulu Beberapa Poin Yang Mungkin Jelas Membedakan Antara Skenaria Atau Skema Yang Digunakan Oleh Perusahaan Asuransi Syariah Dan Ini Tidak Dijumpai Di Perusahaan Asuransi Konvensional Yang Jelas Kalau Di Perusahaan Asuransi Syariah Itu Mereka Mengindari Adanya Poin Poin Ini Yang Kita Mungkin Sudah Kenal Banget Ada Riba Apa Itu Riba Kemudian Zolim Perlakuan Zolim Terhadap Bagaimana Cara Melayani Atau Menangani Nasabah Beberapa Kalau konvensional Mungkin Kurang Memperhatikan Hal ini Perlakuan Yang Tidak Pada Tempatnya Seperti Apa Mengambil Hak Memberikan Sesuatu Yang Tidak Pas Ukuran Atau Kualitasnya Tanpa Kita Sadiri Sebetulnya Perusahaan Asuransi Konvensional Sudah Melakukan Sesuatu Yang Zolim Terhadap Nasabahnya Mudah-mudahan Ini Yang Salah Satu Harus Diperhatikan Oleh Perusahaan Asuransi Syariah Yang Kedua Adanya Apa Namanya Kemungkinan Atau Risiko Adanya Maisir Tindakan Yang Bersifat Spekulatif Atau Mengarah Keperjudian Kemudian Horror Satu Yang Tidak Jelas Tapi Tetap Aja Dilakukan Transaksinya Ini Mungkin Banyak Kejadian Seperti Ini Membeli Kucing Dalam Karum Kemudian Haram Itu Dalam Zatnya Biasanya Kalau Di Syariah Tentunya Zatnya Harus Halal Kalau Dikonfesional Kan Kurang Mendapat Perhatian Di Asuransi Syariah Kenal Riba Saya Kira Di Perbankan Syariah Riba Oh Riba Iya Di Asuransi Ini Jelas Kemungkinan Apa Namanya Mudah Kita Temui Di Perusahaan Asuransi Syariah Pada Saat Kan Tadi Ya Mbak Kalau Di Asuransi Konvensional Itu Dana Di Dalam Bentuk Premi Dibayarkan Oleh Para Nasabah Dikumpulkan Oleh Dikumpulkan Ke Perusahaan Jadi Milik Perusahaan Nah Sekarang Perusahaan Itu Apa Namanya Bagaimana Mengelola Dana Itu Supaya Berkembang Ya Kayaknya Sudah 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 Pasti Dimana Bagaimana Caranya Dana Itu Berkembang Ya Diputerkan Di Wahana Investasi Yang Lain Atau Diusahakan Dalam Apa Namanya Wahana Investasi Itu Yang Semuanya Jelas-jelas Mempraktekan Ribawi Gitu Ya Nah Itu Belum Yang Masalah Zatnya Yang Haram Atau Tidak Ntar Kalau Ternyata Di Investasikan Untuk Perdagangan Atau Pertanakan Babi Ya Kalau itu Jelas Haram Liza Tihi Baik Ya Intinya Itu Nah Disini Ada Beberapa Perdoman Yang Bisa Saya Rinkes Ya Kira-kira Saya Rinkes Itu Yang Mungkin Sebaiknya Dilakukan Oleh Perusahaan Asuransi Itu Ada Beberapa Prinsip Yang Pertama Prinsipnya Adalah Saling Paham Dan Saling Rindok Antara Peserta Maupun Peserta Dengan Perusahaan Asuransi Jadi Antara Peserta Itu Ya Kalau Di Kita Semacam Apa Ya Paguyuban Komunitas Atau Kooperasi Gitu Jadi Misalnya Kalau Misalnya Kalau di Konvensional Kita Mengenal Asuransi Jiwa Itu Berarti Yang Menjadi Concern Atau Yang Menjadi Penilaian Terhadap Risiko Para Nasabah Itu Adalah Kemungkinan Untuk Menghadapi Kematian Jadi Bagaimana Itu Caranya Kita Meminimalisir Dampak Yang Diakibatkan Oleh Karena Si Nasabah Itu Meninggal Si Tertanggung Meninggal Nah Kalau Di Asuransi Berarti Antar Peserta Itu Sesama Para Apa namanya Para Peserta Itu Sama-sama Ridok Ya Kira-kira Nanti Kalau Salah-satu Di antara Kita Meninggal Ini Bagaimana Pembagian Dana Terkumpul Kita Misalnya Gitu Sekian Sekian Nanti Ada Hitungannya Enggak Apabila Di antara Peserta Yang Usianya Lebih lanjut Akan Mendapatkan Pertanggungan Lebih besar Atau Tidak Semuanya Harus Ridok Atau Ikhlas Bukan Dengan Perusahaan Asli Bedanya Kan Gitu Kenapa Ini Dana Masih Milik Peserta Semua Jadi Bagaimana Caranya Itu Mereka Saling Ridok Tidak Banget Kan Disitu Jadi Keluarga Benar Benar Nongol Kalau Di Asuransi Sariah Kemudian Uang Itu Sekali Lagi Sebagaimana Kalau Di Keuangan Sariah Itu Hanya Sebagai Alat Ukur Atau Satuan Pengukur Bukan Nominal Yang Dijadikan Sebagai Sebuah Komoditas Kalau Di Konvensional Itu Bisa Dikatakan Sebagai Komoditas Kalau Disini Enggak Bektinya Apa Di Sariah Tidak Boleh Menggunakan Konsep Time Value Of Money Jadi Waktu Itu Bisa Bisa Dini Dengan Uang Jadi Value Dari Si Uang Itu Bisa Dikur Atau Tidaknya Tergantung Dari Seberapa Besar Uang Itu Bisa Diputarkan Dalam Sebuah Proses Proses Atau Produksi Yang Benar Benar Memang Bisa Nanti Menghasilkan Kesejahteraan Bersama Atau Kalau Sini Berarti Mengurangi Atau Meminimalisir Risiko Nah Kemudian Tidak ada Distorsi Harga Tidak ada Najas Dan Tidak ada Ektikar Jadi Kalau Di Ini Mungkin Yang Menjelas Membedakan Hitung Hitungan Dana Sekarang Berapa Besok Berapa Kalau Di Konvensional Itu Jelas Dihitung Adanya Tingkat Suku Bunga Sekian Berarti Dalam Sekian Tahun Uang Jadi Sekian Kalau Di Sari Sari Kan Gak Boleh Gak Gak Tetap Sebagaimana Nomina Dulu Di Di Setor Awalnya Para Nasabah Itu Kontribusinya Sesuai Kesepakatan Awal Nanti Pada Saat Ada Salah Satu Yang Benar-benar Tertimpa Musibah Atau Mengalami Risiko Itu Ya Sudah Dipahirkan Segitu Itu Kalau Nanti Dananya Butuh Pertama Silahkan Pakai Skema Yang Dananya Itu Di Investasikan Atau Diputer Kalau Tidak Benar-benar Memang Benar-benar Seperti Itu Benar-benar Seperti Nitipin Uang Nyimpan Uang Bareng-bareng Disitu Seperti Itu Itu Yang Ditunjukkan Poin Nomor Lima Ada Transaksi Komersial Misalnya Dan yang Terkumpul Secara Kesepakatan Bersama Oke Ada yang Diputerkan Nanti Biasanya Akat Yang digunakan Itu adalah Usaha Bersama Dengan Bagai Hasil Jadi Nanti Kita Bisa Lihat Ada Beberapa Akat Asas Asasnya Ada Ada Enam Ini Yang Harus Dipegang Lima Yang pertama Adalah Persaudaraan Atau Uhwah Apa Itu Nilai Kebersamaan Dalam Meraih Manfaat Ekonomik Dari Dana Yang Terkumpul Tadi Yang Kedua Adalah Al-Adli Atau Keadilan Apa Itu Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Ini Menghindari Adanya Kemungkinan Zolim Nadi Kemudian Yang Ketiga Adalah Maslah Atau Kemaslahatan Apa Artinya Itu Kebaikan Dan Seperti Itu Kalau Dikonvensional Kan Gak Ada Dimensi Akhirat Kemudian Yang Keempat Tawazun Atau Keseimbangan Apa Itu Maksudnya Nilai Keseimbangan Agar Selalu Mempertimbangkan Dua Aspek Ada Siang Ada Malam Nah Disini Contohnya Ada Material Spiritual Ada Private Ada Public Stakeholder Ada Shareholder Dan Sebagainya Pokoknya Ada Dua Aspek Yang Harus Di Pertimbangkan Dan Itu Harus Seimbang Dan Yang Terakhir Yang Lima Adalah Aspek Sumuli Atau Universalisme Nah Ini Sama Dengan Institusi Keuangan Syariah Yang Lain Yang Namanya Nasabah Bank Syariah Ya Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Nasabahnya Itu Seorang Non-Muslim Demikian Juga Untuk Asuransi Syariah Itu Sebetulnya Juga Menerapkan Aspek Ini Jadi Transaksi Transaksi Syariah Itu Boleh Dilakukan Semua Orang Dalam Konteks Ini Ada Asuransi Itu Boleh Tapi Walaupun Mereka Mungkin Keimanannya Bukan Muslim Tapi Harus Ikut Aturan Ini Jadi Pada Saat Nanti Ada Salah Satu Peserta Terima Musibah Terus Pengaturan Penanggungannya Bagaimana Ya Harus Diikuti Sebagainya Mana Dalam Sebuah Berarti Asuransi Menjaga Dari Menjaga Semua Lini Tapi Menerima Siapapun Gitu Pak Benar Jadi Tidak Terbatas Pada Masyarakat Komunitas Bisa Bisa Sebagaimana Kita Lihat Di Perkembangan Perbankan Syariah Intinya Asasnya Ada Lima Ini Harus Terjaga Ini Tidak Boleh Dilanggar Dari Situ Maka Nanti Akat Dasarnya Itu Ada Dua Ini Tabaruk Tadi Saling Tolong Menolong Kemudian Akat Tijaroh Ini Kalau Ada Skema Komersialnya Nah Dari Itu Nanti Bisa Diturunkan Beberapa Akat Sesuai Dengan Skema Pengaturan Dan Sesuai Dengan Kesepakan Antara Peserta Dengan Perusahaan Asuransi Nah Ada Beberapa Akat Disini Yang Sebetulnya Sudah Saya Apa Namanya Saya Sabarkan Dan Ini Merupakan Detail Detail Atau Rincian Yang Saya Sabarkan Di Perkulihan Prode Ekonomi Syariah Jadi Nanti Biar Apa Namanya Pada Saat Praktiknya Juga Biar Memahami Akat Akat Utamanya Itu Adalah Yang Biasa Digunakan Adalah Akat Mutorobah Kemudian Ada Akat Mutorobah Mustarokah Ini Sebenarnya Akat Yang Mengintegrasikan Antara Mutorobah Dan Syirkah Jadi Ada Apa Namanya Bagi Hasil Dan Kerjasama Baik Pak Terima kasih Atas penjelasannya Ini Masya Allah Beberapa Akat Akat itu Perjanjian ya Pak Ya Perjanjian Saya baru Paham bahwa Beberapa Yang saya dengar Akat rupanya Perjanjian Dalam Asuransi Syariah Alhamdulillah Kita telah Mendengarkan Tausiah Ataupun Penjelasan Dari Ustadz Rizkyanto Kita Tahan dulu Pak Nanti kita Lanjutkan Bagaimana Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah Yang ada Di dunia ini Karena Masuk dalam Dimensi Perekonomian Yang selama ini Kita pahami Oke Baik Pemirsa WGTV Jangan kemana-mana Kita akan Kembali Pada program Literasi Program Studio Ekonomi Syariah Kita jedah Tayangan berikut ini Baik Baik terima kasih Pemirsa UGTV Anda masih setia Bersama kami Bersama kami Dalam acara Program Literasi Ekonomi Syariah Tadi kita Sempat Membahas Mengenai Mekanisme Akat-akat Bahkan Apa sih Perbedaan Gitu ya Pak Nah Orang pasti tahu nih Mau pengen tahu Gini Pak Apa sih Sejarah Perkembangan Kok bisa ada Sementara Undang-undang Yang tadi Sudah keluar nih Tentang Asuransi Secara umum Kok harus ada Syariahnya lagi Nah kira-kira Sejarah Perkembangannya Itu gimana Pak Baik Mekan Jadi Ini satu yang Mungkin Tidak Bagi kita Terutama yang Berangkat dari Latar belakang Awam Atau Publik Itu umum Tidak Sama sekali Tidak menyangka Bahwa Sebetulnya Untuk yang Khusus syariah itu Perkembangannya Sudah ada Sejak zaman dulu Bahkan sebelum Masa Islam Nanti bisa Kita lihat Sepintas ya Jadi Tidak cuma Masalah Antara Konvensional Dan syariah Tapi ternyata Di dalam Perkembangannya pun Mereka itu Ada mengambil Peran gitu ya Yang mungkin Sekarang sebaiknya Kalau kita Ingin coba Beramai-ramai Sedikit Demi sedikit Itu hijrah Ke sesuatu Yang lebih syariah Semuanya Ya Tidak ada Salahnya Kita juga Sebaiknya Tahu gitu ya Sejarahnya Baik Coba sekarang Sekarang kita mulai dari Landasan kisahnya Nah ini kalau dari Apa namanya Landasan hukumnya Jelas ya Yang namanya Asuransi Dalam hal ini Masih dalam konteks Meminimalisi resiko Atau Mengantisipasi Keadaan yang Barangkali Di masa depan itu Adalah sesuatu yang Tidak Kita harapkan Sesuai dengan Apa yang Sudah kita Rencanakan Itu Jelas ya Sandaranya Adalah Kisah yang Sudah Diceritakan Di dalam Al-Quran Surat Yusuf Surat ke-12 Ayat 42 Sampai Ayat 49 Nah ini Tentunya Kita semua Juga udah Tahu Cerita tentang Apa itu ya Yang di Apa namanya Dicantumkan Di dalam Surat ke-12 Ayat Bagaimana Allah itu Menggambarkan Lewat pribadi Seorang Nabi Yusuf Dalam Mengelola Kerajaan Mesir Yaitu yang Apa namanya Menghadapi Ada kemungkinan Resiko ya Menghadapi Ya namanya aja Daerah Berpasir Gak gitu ya Mbak Jadi Kemungkinan Untuk bisa Menghadapi Tertimpa Risiko Kekeringan Dalam Waktu yang Lama Kemudian Pacekle Itu Jelas besar ya Tapi Semuanya itu Sudah Diantisipasi Oleh Nabi Yusuf ya Dengan Cara Ya Beliau kan Ada di Ini ya Jelas Ada di Lebihkan Oleh Allah Untuk Bisa Apa namanya Menugilkan Mimpi ya Oh itu Itu Sejak Zaman Rasulullah Gitu Pak ya Sudah ada Sudah zaman Ini sebelum Rasulullah Sebelum Berarti asuransi ini Sudah Ditekankan Sebelum Zaman Rasulullah Jadi yang dipakai Sebagai Dasar Kenapa Asuransi itu Memang Sebaiknya Dilakukan Ya karena Adanya Pelajaran Yang bisa kita Petik Dari Surah Ke 12 Ini ya Nah Kemudian Sebelum Rasulullah Sebelum Jamannya Islam Beberapa Apa namanya Kerajaan Atau beberapa Pengelolaan Negara Itu juga Sudah Memerapkan Beberapa Prinsip Atau konsep Asuransi Misalnya Kita bisa Lihat Di tayangan Itu pada Tahun 200 Sebelum Masehi Ini Sebelum Masanya Nabi Isa Malah Ada beberapa Sodakar Dan aktor Di Italia Membentuk Sebuah Disebutnya Collegentinerium Semacam Lembaga Asuransi Yang bertujuan Membantu Para janda Dan anak-anak Yatim Jadi Ya mungkin Kita Sudah banyak Yang tahu Bagaimana Masa Di jamannya Kekaisaran Romawi Kita Semuanya Bisa Dengan mudah Memahami Akan Banyak Di situ Dijumpai Yang namanya Janda-janda Dan anak-anak Yatim Kenapa Yang namanya Laki-laki Yang sudah Dewasa Itu Bukan cuma Wajib militer Bahkan Setiap saat Menghadapi Potensi Untuk berperang Mereka semua Dimobilisasi Dikerahkan Ya bakalan Ini ya Akan banyak Yang namanya Janda Sama anak Yatim Dan itu Otomatis Yang harus Jadi Tanggungan Negara Sehingga Akhirnya Muncul Konsep Atau Skema Seperti Yang Tadi saya Ceritakan Demikian Juga Di jamannya Alexander Agung Turunan Raja-raja Besar Jaman Turunan-turunannya Kekaisaran Romawi Demikian Juga Seperti Yang biasa Dilakukan Kaisar Romawi Sebelumnya Nah Kemudian Kalau Di Lingkungan Kaum Rasulullah Sebelum Tapi sebelum Jamannya Rasulullah Sebetulnya Sudah ada Budaya Yang namanya Akilah Akilah Sebetulnya Sebuah Budaya Atau Sebuah Kebiasaan Yang biasa Dilakukan Oleh para Suku Arab Kuno Terutama Kalau Mekah Dan Medina Itu berarti Badui Suku Badui Akilah itu Sebetulnya Sebuah Mekanisme Sebuah Pengaturan Pada Saat Ada Anggota Suku Suku Apa Disitu Terserah Dari Bani Apa Saja Tapi Suku Badui Itu Banyak Familinya Membunuh Anggota Suku Lainnya Jadi Masih Anggota Suku Yang Sama Itu Membunuh Maka Diwajibkannya Bagi Anggota Keluarga Yang Membunuh Itu Memberikan Sejumlah Uang Kepada Keluarga Koban Jadi Ini adalah Sebuah Konsep Yang dinamakan Dengan Al-Kilah Nah Untuk Apa Ini sebagai Bentuk Tanggung Jawab Bahwa Misalnya Yang Dibunuh Itu Adalah Apalagi Anggota Suku Dimana Dia itu Menjadi Sandaran Atau Andalan Bagi keluarganya Tulang Punggung Bagi Keduaan Keluarganya Jadi Sebagai Tanggung Jawab Moral Dia Kepada Apa Yang Dibunuh Itu Ya sudah Di antara Keluarga Itu Ada Semacam Ketentuannya Keputusan Di antara Suku Suku Itu Yang dinamakan Akhil Atum Bayar Diganti Buat Menjamin Masa Depannya Itu Biar Enggak Terus Hilang Masa Depannya Nah Itu Konsepnya Diterima Dan Menjadi Bagian Dari Hukum Islam Nah Ini Ada Beberapa Perkembangannya Yang Akhirnya Mekanisme Ini Dijalankan Oleh Rasulullah Dalam Prakteknya Akhilah Itu Di Implementasikan Dalam Wujud Membentuk Diat Kalau Di dalam Rasulullah Itu Diat Itu Semacam Denda Karena Sudah Menghilangkan Nyawa Tanpa Satu Alasan Atau Dengan Hak Yang Benar Nah Diriwayatkan Dari Tarmizi Itu Rasulullah Pernah Sabda Bahwa Barang Siapa Membunuh Orang Dengan Sengaja Ia Akan Diserahkan Kepada Keluarga Terbunuh Nah Ini Pengertian Lebih Lanjut Dari Diat Bahwa Mereka Boleh Membunuhnya Atau Menarik Denda Artinya Si Yang Membunuh Itu Berarti Harus Dibalas Dengan Nyawa Dia Menghilangkan Nyawa Balasannya Nyawa Adilnya Gitu Tadi Kan Ada Salah Satu Asasnya Harus Keadilannya Kalau Tidak Tidak Dibunuh Balasannya Boleh Saja Tapi Bayar Denda Tapi Mungkin Bisa Dilihat Mbak Mereka Kayak apa Dendanya Kayaknya Susah Banget 30 ekor Unta Betina Umur 3 atau 4 tahun 30 ekor Unta Betina Umur 4 Masuk 5 tahun Dan 40 ekor Unta Betina Yang sudah Bunting Masya Allah Kalau Di Bawa Di Jaman Sekarang Berapa Milyar Memang Seperti Itu Dosa Ganti Ruginya Seperti Itu Ini Sebagai Gambaran Contoh Sesuatu Yang tadinya Berlaku Sebagai Sebuah Kebiasaan Atau Budaya Di Bangsa Arab Kuno Sebelum Islam Kemudian Diterapkan Oleh Rasulullah Lebih Jelasnya Makna Dari Dinyatakan Secara Detil Dalam Pihak Madinah Bunyi Atau Petikan Dari Pihak Madinah Kira Kira Seperti Itu Agak Panjang Dengan Nama Allah Blablabla Nah Kira Kira Seperti Itu Nah Itu Yang Nanti Akhirnya Berlanjut Menjadi Suatu Ketentuan Atau Ketetapan Yang Dijadikan Sebagai Dasar Dari Pelaksanaan Atau Aturan Pengorganisasian Dari Asuransi Sari Ini Masya Allah Banget Kayaknya Menarik Mudah Mudah Mudahan Nanti Setelah Ini Kita Langsung Buka Asuransi Sariah Gitu Ya Insya Baik Pak Terima kasih Pak Baik Pemirsa UGTV Kita akan Saksikan Video Tentang Perkembangan Perkembangan Sejarah Asuransi Syariah Di Indonesia Halo Guys Di video ini Kami akan Menjelaskan Mengenai Asuransi Syariah Secara ringkas Lugas Tepat Dan Ceria Tapi Sebelum Masuk ke Tema Asuransi Syariah Kita akan Menjelaskan Sejarah Dan Perkembangan Asuransi Secara Umum Dari Zaman Dahulu Hingga Zaman Sekarang Kita Mengenal Ada Dua Jenis Asuransi Di Dunia Yang Pertama Adalah Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Sebelumnya Asuransi Merupakan Salah Satu Upaya Pertanggung Jawaban Yang Digunakan Untuk Meminimalisir Resiko Sejarahnya Asuransi Konvensional Dikenal Pada Masa Hamurobi Pada Tahun 1750 Sebelum Masai Sedangkan Asuransi Syariah Dikenal Pada Zaman Arab Jahiliah Dengan Nama Akilah Hal Itu Disebutkan Pada Surat Yusuf Ayat 46 Sampai Dengan 49 Seiring Berjalannya Waktu Banyak Perusahaan Asuransi Konvensional Dan Asuransi Syariah Berdiri Di Beberapa Negara Sementara Di Wileh Asia Tenggara Malaysia Yang Menjadi Pionir Yang Mengembangkan Asuransi Syariah Di Wileh Asia Tenggara Di Tanah Air Sendiri Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia Diawali Dengan Adanya Asuransi Takaful Umum Dan Asuransi Takaful Keluarga Pada Tahun 1994 Perkembangan Asuransi Memiliki 30 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 30 Asuransi Umum Syariah Dan 3 Asuransi Syariah Baik Setelah Sejarahnya Sudah Mengerti Mari kita Lanjut Kepada Produk-produk Yang Ada Di Asuransi Syariah Asuransi Syariah Sendiri Memiliki Beberapa Produk Diantaranya Adalah Produk Asuransi Syariah Yang Meliputi Harta Benda Syariah Rekayasa Syariah Pengangkutan Barang Syariah Tangga Kapal Syariah Asuransi Uang Syariah Celakaan Diri Syariah Kebongkaran Atau Kecurian Kecelakaan Diri Plus Dan Masih Banyak Yang Lainnya Diri 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 Lalu muncul Sebuah pertanyaan Jadi Bagaimana dengan perbedaan Asuransi syariah Dan konvensional Apakah Berbeda Jadi ini jawabannya Yang pertama adalah Kepemilikan Dana Jika dalam Asuransi konvensional Memegang saham Adalah pemilik Seluruh dana Yang terhimpun Di perusahaan Maka dalam Asuransi syariah Dana tabarung Atau dana yang Dikumpulkan Menjadi milik Peserta kolektif Atau menjadi Milik peserta Dimana perusahaan Hanya sebagai Operator Yang mendapat Kompensasi Berupa fee Atau ujro Atau bagi hasil Lalu Yang kedua adalah Investasi Dalam asuransi konvensional Tidak ada aturan Apapun Terkait Penempatan investasi Sedangkan dalam Asuransi syariah Investasi Harus ditempatkan Pada investasi Yang sesuai dengan Ketentuan syariah Yang berlaku Dalam kurung Halal Pada asuransi konvensional Dana yang terhimpun Seluruhnya Adalah Milik perusahaan Maka cadangan Dan surplusnya pun Sekuruhnya menjadi Milik perusahaan Sedangkan dalam Asuransi syariah Cadangan dan surplus Dikembalikan kepada Pemegang polis Atau bisa juga perusahaan Mendapat bagian Atas surplus tersebut Jadi So Well Keunggulan utama Yang terdapat pada Asuransi syariah Bisa dikatakan Ada dua Yang pertama adalah Transparansi pengelolaan dana Dan yang kedua Adalah Pengelolaan resiko Mungkin Cukup itu saja Dari kami Mohon maaf Jika videonya Terlalu Singkat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay cool And Goodbye Baik Pemirsa Baru saja kita Menyaksikan video Tentang Perkembangan Dan sejarah Asuransi syariah Di Indonesia Tadi kita sudah Mendengarkan Penjelasan Dari Bapak Rizka Yanto Tentang Apa sih itu Asuransi syariah Perbedaan dengan Konvensional Bahkan kita telah Menyaksikan juga Barusan video Dan penjelasan Dari Bapak Tentang Sejarah Dan perkembangannya Jasa Kumullah Khoiron Bapak Rizka Yanto Atas waktu Dan sharingnya Semoga Bermanfaat Bagi pemirsa UGTV Dan Bermanfaat Bagi saya Pribadi Semoga Saya segeranya Membuka Asuransi syariah Begitu Pak Terima kasih banyak Pemirsa Anda sudah Menyaksikan Program acara Literasi Pada hari ini Jangan lupa Untuk terus Menyaksikan UGTV Dan siaran ulangnya Dapat disaksikan Kembali di Youtube UGTV Ovisial Dan jangan lupa Like dan subscribe Kalau bisa di komen juga Bagaimana Penjelasan tentang Asuransi syariah Hari ini Saya Mega Oktaviani Serta segenap Kru Yang bertugas Pada hari ini Pamit undur diri Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.